Pemirsa Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengancam akan mencabut izin operasional toko yang terbukti membandel dan buka selama PSBB. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kabupaten Sumedang memasuki tahap ketiga. Meski demikian kondisi tersebut tidak membuat warga untuk tidak keluar rumah. Terlihat semenjak menjelang hari raya lebaran dan sesudah lebaran pun tetap saja masih ada warga yang nekat keluar rumah. Masyarakat berbondong-bondong mencari kebutuhan untuk lebaran seperti terlihat di sekitar pusat perbelanjaan Taman Ndog. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyatakan pemerintah akan lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang masih banyak terjadi khususnya kepada toko-toko non-sembako yang masih tetap buka. Pemerintah akan mencabut izin usahanya jika pihak toko non-sembako masih melakukan aktivitas jual-beli yang menibulkan kerumunan warga karena dikhawatirkan akan menjadi penyebab penyebaran COVID-19. Toko sembako yang tidak memenuhi protokol kesehatan pun akan ditindak. Toko pakaian dan lainnya yang masih memaksakan buka dan telah mendapatkan teguran terancam akan ditutup selamanya oleh pihak pemerintah. Pemerintah pun sudah terus mengintrusikan kepada Cato PP untuk menertibkan toko-toko yang buka di luar sembako kesehatan dan pengunculan lainnya. Pemerintah pun terus menertibkan di pasar itu, kalaupun toko sembako yang buka harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi protokol kesehatan yang ketat, yang tidak ketat kami terus arahkan, terus tertibkan dan kami berikan teguran. Kalau tetap yang jualan sembako, yang jualan pangan, tidak menggunakan protokol kesehatan, kami akan tutup. Manajer toko Syafruddin mengungkapkan pihaknya tidak mengetahui adanya perpanjangan masa pemberlakuan PSBB karena biasanya ada pemberitahuan secara langsung. Jika memang harus ditutup, pihaknya pun mengaku akan mengikuti aturan pemerintah. Anjuran untuk penutupan toko, emang itu dari tanggal kemarin kan udah diajukan, emang harus tutup. Karena saya memang udah mengikuti anjuran pemerintah, udah ditutup. Begitu tanggal 18, saya karena agak melanggar, dibuka dikit, ternyata ketuan sama pihak pemerintah. Saya seperti segera kata pemerintah itu, kalau udah habis PSBB, tanggal 20, silahkan Anda buka. Karena itu PSBB-nya udah belas. Yang ketiga, sampai sekarang belum ada informasi lagi ke kita karena saya berani buka.